Buah salon kecantikan yang berlokasi di Depok, Jawa Barat di Santroni, dua pencuri sepeda motor. Seorang karyawan salon yang memergoki aksi pencurian ditembak kawanan pencuri hingga terluka. Kejadian berawal saat Yudi, karyawan salon memergoki dua pria yang tidak dikenal, yang tengah berada di depan salon. Seorang di antara pria tersebut terlihat sedang duduk di atas jok salah satu sepeda motor milik karyawan salon lainnya. Yudi menegur pria tersebut dan mencoba menanyakan maksud sang pria berada di lokasi tersebut. Namun tiba-tiba pria tersebut mengeluarkan pistol lalu menembakannya ke kaki Yudi. Tidak hanya itu, tembakan kedua pun dimuntahkan ke arah atas pintu salon hingga pelurunya memantul ke lampai. Setelah aksinya gagal, kedua pelaku tersebut kemudian melarikan diri dengan menggunakan satu sepeda motor. Puji karyawan salon lainnya mengaku mendengar suara tembakan sebanyak dua kali. Suara letusan senjata api itu membuat Puji keluar dari gedung salon. Saat berada di luar salon, Puji mendapati temannya tengah terluka di bagian kaki. Dan aparat kepolisian yang melakukan olah terpat kejadian perkara belum bersedia memberikan keterangan seputar kasus ini secara lengkap. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Terima kasih telah menonton.